Intro Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknodei disini dan ini adalah Vivan VS1 Portable Bluetooth speaker mungil dari Vivan yang dijual di marketplace dengan harga 100 ribuan Untuk kualitasnya seperti apa? Mari kita unboxing bareng-bareng Speaker Vivan VS1 ini memiliki 2 varian warna yaitu biru donker dan putih Kali ini saya memilih varian yang warna putih Ini adalah box dari Vivan VS1 Terlihat solid dan menarik dengan box yang terbuat dari plastik yang tebal dengan logo Vivan VS1 dan tulisan IPX5 waterproof Jadi, keistimewaan dari speaker ini bisa tahan dari percikan air, bukan IPX7 loh Memang sudah ada yang ngetes dengan cara ditenggelamkan, namun saya rasa sebaiknya jangan Kemudian pada bagian atasnya, terdapat tulisan TWS Connect Yang berarti speaker ini bisa difungsikan layaknya sepasang TWS Sehingga bisa menghasilkan suara yang stereo Karena kebetulan saya membelinya hanya 1 buah Mungkin next video bisa membahas edisi TWSnya Kemudian ada tulisan Always On Yang berarti bisa standby dalam waktu yang lama tanpa terputus Kemudian pada bagian belakang, ada keterangan 10 jam pemakaian Kemudian bisa difungsikan layaknya speaker handphone Bluetooth versi 5, bisa menggunakan microSD dan USB TWS, dan yang terakhir adalah IPX5 waterproof Kemudian ada keterangan tambahan seperti output power sebesar 5W Kapasitas baterai 1800mAh HD sound, dan charging time selama 3 jam Kemudian isi di dalam boxnya sendiri Kita akan mendapatkan speakernya sendiri dengan gantungan di atasnya Kemudian kartu garansi dari Vivan Buku manual Dan sebuah kabel microUSB untuk mengecas Kemudian ini adalah penampakan dari bluetooth speaker Vivan VS1 Size-nya compact banget dengan ukuran 9,3 x 9,5 cm dengan ketebalan sebesar 4,8 cm Berasa pas banget di genggaman tangan Beratnya lumayan sekitar 275 gram Bahan case speakernya sendiri terbuat dari polikarbonat yang keras Sehingga bisa melindungi dari internal speakernya sendiri Di bagian depannya terdapat lubang speaker dengan diameter keseluruhan dari lubang kecil sebesar 5 cm Kemudian pada bagian atas terdapat beberapa tombol navigasi yang terbuat dari karet Yaitu tombol power, min, play atau pause, tombol plus, indikator on off led Serta lubang mix speaker untuk berkomunikasi Tekan tombol power untuk mengaktifkannya Uniknya ketika speaker ini dinyalakan Justru yang kedengeran adalah suara cowok dengan karakter suara yang ngebass Jadi lebih berasa premium aja produk ini Untuk cara penggunaan pada manual booknya Geeks bisa menekan tombol min atau plus sebanyak 1 kali Untuk menambah atau mengurangi volume Tekan tahan tombol min atau plus untuk next dan previous Dan kemudian tekan tombol play sebanyak 2 kali untuk menghubungkan mode TWS Secara navigasi sudah bisa dibilang lengkap Kemudian pada bagian belakang terdapat konektor yang dilindungi oleh karet penutup yang tebal Jadi bisa aman dari percikan air Pada bagian belakangnya sudah terdapat konektor yang cukup lengkap Seperti lubang cas, micro SD card reader, dan USB reader Hal yang disayangkan sih hanya tidak terdapat lubang jack sebesar 3,5mm Untuk mendengarkan lagu secara manual Namun saya rasa tidak menjadi masalah Karena speaker ini memang diciptakan untuk portable Kemudian pada bagian tengah belakangnya Terdapat lubang yang berisi memberan untuk pasif radiator bassnya Jadi ini bukan speaker ya Hanya lapisan yang berfungsi untuk memperkuat bass Melalui tekanan udara ketika speaker berbunyi Pada bagian tengah lapisan ada semacam plastik yang solid Jadi pada prinsipnya Suara yang dihasilkan melalui speaker depan Yang suaranya akan diperkuat melalui pasif radiator bassnya Pada bagian belakang Secara penampilan si Vivan VS1 ini memiliki desain yang sangat menarik menurut saya Simple dan kasual Ukurannya yang kurang dari 10cm Menjadi gampang untuk dibawa kemana saja Compact dan kecil Namun kecil-kecil gini memiliki output dan ketahanan baterai yang sudah bisa dibilang besar Ketahanannya terhadap air pun menjadi sebuah nilai plus Yang menjadi layak buat bahan pertimbangan Namun apakah nilai plus tersebut bisa diimbangi dengan kualitas suaranya? Mari kita tes speaker ini dengan menggunakan beberapa lagu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah saya mendengarkan beberapa genre lagu lewat speaker ini Saya rasa speaker ini memiliki karakter suara yang bright Dengan dominan di mid ke atas Mungkin banyak orang yang menganggap jika speaker ini adalah speaker bass Namun ketika di posisi 50% Bassnya masih agak tenggelam dengan instrumennya Sebaliknya, malah instrumen dan vokalnya terdengar lebih maju dan lebih jelas Namun ketika volume menginjak 75% ke atas Barulah pasif radiator bassnya mulai bergetar Sehingga bass yang dihasilkan mulai kerasa maksimal Apalagi di angka 85% ke atas Pasif bassnya mulai jedak-jeduk Untuk menambah dentuman bassnya Namun sayangnya di volume maksimal Suara yang dihasilkan agak pecah Sehingga saya rasa batas optimal untuk penggunaannya Mungkin di angka 90% Saya sendiri juga tidak menyarankan Untuk menyetel speaker ini di angka 100% Karena terdapat beberapa kasus Jika speakernya jebol karena menyetelnya secara maksimal Untuk suara yang lebih optimal Mungkin gigs bisa mengatur sendiri sudut pendengaran yang nyaman di telinga teman-teman Kalau saya rasa speaker ini paling enak didengarkan dengan posisi yang agak miring Sehingga bassnya dari belakang bisa kedengeran dengan baik Seperti ini contohnya ketika didengar dari berbagai macam sudut Untuk secara clarity speaker ini memang sudah bisa dibilang jernih Jadi detail-detailnya bisa tertangkap dengan jelas Buat penyuka akustik Speaker ini cocok banget deh Dengan karakter vokal dan instrumennya yang bright Untuk genre beat ataupun track music juga oke banget Dengan adanya pasif radiator bass Karakter suaranya yang mid ke atas Juga menjadikan speaker ini temannya asik buat menonton film Vokal karakter, nafas, dan detail musik jadi kedengeran dengan lebih jelas Untuk ambience musiknya yang low Tidak seberapa kedengeran dengan jelas Namun tidak menjadi masalah Powernya yang kuat juga menurut saya sudah overkill Jika digunakan pada sebuah ruangan kecil Seperti ini contohnya ketika mendengarkan film Seperti 1,000 years ago I fought my way out of that cave Became Iron Man Realized I loved you We will Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes Jadi kesimpulannya Apakah speaker ini worth it buat dibeli? Kalau menurut saya sih Ia dan recommended Soalnya banyak juga review dari para pembeli Yang mengatakan puas dengan produk ini Di harga sekitar seratusan Kita sudah mendapatkan bluetooth speaker Dengan fitur yang sangat lengkap Seperti dual port reader Daya yang sudah 5 watt Kapasitas baterai sebesar 1800 mAh Dan juga sudah waterproof Hal tersebut membuat speaker ini Sangat cocok bagi geeks yang suka traveling Atau berpergian Ataupun yang doyan nongkrong Ukuran yang kecil pun muat dimana saja Dan sangat mudah untuk dibawa Jadi titik perhatian utama saya Memang lebih cenderung ke arah portabilitas Dan ketahanan terhadap baterai Serta cuaca Kalau soal suara sih Memang kembali ke selera personal masing-masing Jika geeks mencari suara yang cenderung ngebas Dengan harga yang dibawahnya Mungkin bisa mempertimbangkan membeli ACOM Atau jika punya lebihan dana Bisa mempertimbangkan untuk upgrade ke EGL Sekali lagi kalau soal suara Kembali ke selera personal masing-masing Oke geeks Sekian dulu dari Techno Day Kita ketemu pada episode berikutnya Peace